Antara budi dan cinta jilid tiga. Bab tiga hari sudah malam, jalan itu sebenarnya jalan yang paling amai di kota. Sekarang toko-toko sudah tutup. Di jalan tidak terlihat sedikitpun cahaya dan tidak terdengar suara apapun. Wu Lao Dao mengikuti Luq Siang Cuan berjalan ke arah sana. Namun Wu Lao Dao tidak tahu ke mana tujuan sebenarnya, dia tidak berani bertanya. Luq Siang Cuan walaupun masih muda tapi dia sangat sopan. Wu Lao Dao adalah sesepuh dunia perselatan. Sejak awal dia sudah melihat bahwa anak muda ini berbeda dengan orang lain. Dia tidak seperti Lao Bo selagi muda dulu, begitu bercahaya. Namun Luq Siang Cuan lebih sulit ditebak hati dan kemauannya. Masa depannya pasti tidak akan jauh berbeda dengan Lao Bo. Wu Lao Dao sangat ingin berteman dengan anak muda ini karena itu dia sangat menghormati. Luq Siang Cuan. Rumah makan yang terbesar di jalan itu bernama Baksian Lu. Rumah makan delapan dewa. Sekarang tiap jendela di rumah makan itu terlihat gelap dan semua pelayan-pelayannya sudah tidur. Namun Luq Siang Cuan langsung mendorong pintu, pintu itu sama sekali tidak dikunci. Di atas loteng lampu masih menyala dengan terang-benderang. Hanya saja tiap jendela dipasang gorden yang tebal dan hitam. Karena itu dari luar tidak terlihat ada cahaya lampu. Banyak orang sedang menunggu di sana. Dilihat dari kera berpakaian mereka, mereka datang dari berbagai, macam lapis masyarakat. Tapi mereka memiliki satu persamaan yaitu mereka sangat tenang dan memiliki sepasang tangan yang tampak kasar dan bertenaga. Kelihatannya, mereka tidak saling kenal, tapi begitu mereka melihat Luq Siang Cuan mereka membungkukan badan memberi hormat. Waktu itu Hulao Dao baru mengetahui bahwa kekuasaan Laobo lebih menakutkan dari yang selama ini dia bayangkan. Dia belum pernah melihat Luq Siang Cuan mengumpulkan begitu banyak orang, sekarang mereka semua sudah datang. Dia tinggal di kota ini sudah 20 tahun lebih dan dia tidak mengenali orang-orang itu. Yang lucunya adalah bos rumah makan itu termasuk satu di antara mereka. Dan yang pertama menyambut Luq Siang Cuan adalah dia sendiri. Hulao Dao sudah berteman dengan bos rumah makan ini selama 20 tahun tapi tidak tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan Laobo dan kelihatannya dia juga adalah anak buah Laobo. Luq Siang Cuan sangat menghormati dan bersikap ramah kepada bos rumah makan ini. Seperti seorang raja yang pintar menghadapi perdana menterinya yang berprestasi. Bos rumah makan itu bernama Yeu Bale, dia membungkukan tubuhnya dan berkata, kecuali beberapa orang yang berada di luar kota, semua sudah tiba, silahkan memberi perintah. Luq Siang Cuan tersenyum dan mengangguk. Kemudian berkata, saudara-saudara silahkan duduk. Laobo mengirim salam untuk saudara-saudara, semua orang membungkukan badan dan berkata, hamba pun selalu mendoakan dan mengingat Laobo, apakah Laobo sehat-sehat saja Luq Siang Cuan tertawa dan berkata, yang mulia seperti sebuah benda yang terbuat dari besi, kalian teman lama beliau pasti lebih tahu dari diriku, dewa penyakit pun bertemu dengannya pasti akan lari ketakutan, semua orang tertawa. Tadinya semua orang terlihat tegang dan sekarang sudah hilang. Luq Siang Cuan berkata, hari ini aku pertama kali bertemu dengan kalian, seharusnya kita minum-minum. Tapi aku takut Bos Yeu akan sakit hati karena kita akan menghabiskan araknya. Semua orang kembali tertawa. Setelah tawa mereka reda, sikap Luq Siang Cuan berubah menjadi serius dan berkata, kali ini aku datang ke tempat ini karena beban dan tugasku sangat berat. Bila masalah ini tidak dapat dibereskan aku malu bertemu kembali dengan Laobo. Sekarang mana bisa ada minat untuk minum arak, tiba-tiba ada yang bertanya, Cuan Lu mempunyai kesulitan apa? Kekurangan uang atau kekurangan orang? Silahkan utarakan, terima kasih, jawab Luq Siang Cuan. Dia menunggu perhatian orang-orang tersokus padanya kemudian dan melanjutkan lagi, yang aku inginkan sekarang ini hanya satu hal yaitu kuda milik Wan Penguang, hari semakin malam, Wulao Dao dan Luq Siang Cuan sedang menuju perjalanan pulang. Sekarang Wulao Dao lebih hormat lagi kepada pemuda ini. Teknik bicaranya lebih bagus dari tetua persilatan manapun dan memiliki daya tarik yang khusus membuat orang pada saat pertama berjumpa dengannya ingin mendekati dia tapi tidak menurunkan wibawanya. Dari pengalamannya selama berpuluh-puluh tahun, Wulao Dao tahu bahwa seseorang bila ingin dihormati oleh orang-orang itu sangat sulit. Yang membuat Wulao Dao terharu adalah walaupun kedudukan dan nama Luq Siang Cuan sudah tinggi namun dia tidak lupa bahwa Laobo adalah atasannya. Tiba-tiba Luq Siang Cuan bertanya kepadanya, apakah ada yang ingin kau tanyakan? Wulao Dao terlihat ragu, di depan pemuda ini dia bicara tampak lebih hati-hati lagi. Akhirnya Wulao Dao bertanya, apakah kau benar-benar menginginkan kuda itu? Kata Luq Siang Cuan, seumur hidup Laobo belum pernah berbohong, aku sangat setia kepada Laobo. Hal lain aku tidak dapat menandinginya. Tapi hal seperti ini paling sedikit aku bisa melakukannya, Wulao Dao dalam kegelapan mengacungkan jempolnya setelah lama dia coba-coba bertanya lagi, penjagaan rumah wan penguang sangat ketat harus mencuri seekor kuda yang bisa berteriak dan bisa lari sepertinya bukan hal yang mudah. Walaupun penjaga kuda itu adalah teman Laobo, itu juga bukan hal yang mudah, memang tidak mudah, dan boleh dikatakan tidak mungkin dilakukan, kata Luq Siang Cuan. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, tapi aku tidak mengatakan akan membawa keluar kuda itu hidup-hidup, Wulao Dao terpaku dan wajahnya berubah kemudian dia berkata, maksudmu, asal bisa mengeluarkan kuda itu baik dalam keadaan hidup atau mati benar, aku memang bermaksud seperti itu, Wulao Dao bertanya lagi, kuda itu dianggap oleh wan penguang lebih penting dari semua kekayaannya. Bila kita membunuh kuda itu akibatnya sungguh fatal, Luq Siang Cuan berkata, bila tidak dibunuh akibatnya pun akan fatal, mengapa kau tahu bahwa Laobo tidak senang dibantah oleh orang lain, kali ini Laobo sengaja memberitahu ku asal. Wan penguang mau melepaskan kekasih anakmu tidak perlu memikirkan hal lain lagi, dia menepuk-nepuk pundak Wulao Dao dan berkata, teman lama Laobo sangat banyak namun teman Laobo dari kecil dapat dihitung dengan jari. Dia bersedia mengorbankan segalanya hanya karena tidak ingin membuat kau kecewa dan sedih, Wulao Dao merasa dadanya panas, tenggorokan pun seperti tersekat. Kemudian dengan perlahan dia berkata, apakah demi diriku Laobo akan berimusuhan dengan Wan penguang kami sudah mempersiapkan semuanya, jawab Luq Siang Cuan. Kata-kata Luq Siang Cuan walaupun sangat ringan tapi Wulao Dao mengetahui bahwa kekuatan Wan penguang dan juga pengorbanan Laobo. Wulao Dao terlihat ragu, di depan pemuda ini dia bicara tampak lebih hati-hati lagi. Akhirnya Wulao Dao bertanya, apakah kau benar-benar menginginkan kuda itu? Kata Luq Siang Cuan, seumur hidup Laobo belum pernah berbohong, aku sangat setia kepada Laobo. Hal lain aku tidak dapat menandinginya. Tapi hal seperti ini paling sedikit aku bisa melakukannya, Wulao Dao dalam kegelapan mengacungkan jempolnya setelah lama dia coba-coba bertanya lagi, penjagaan rumah Wan penguang sangat ketat harus mencuri seekor kuda yang bisa berteriak dan bisa lari sepertinya bukan hal yang mudah. Walaupun penjaga kuda itu adalah teman Laobo, itu juga bukan hal yang mudah. Memang tidak mudah dan boleh dikatakan tidak mungkin dilakukan, kata Luq Siang Cuan, tiba-tiba dia tertawa dan berkata, tapi aku tidak mengatakan akan membawa keluar kuda itu hidup-hidup. Wulao Dao terpaku dan wajahnya berubah kemudian dia berkata, maksudmu, asal bisa mengeluarkan kuda itu baik dalam keadaan hidup atau mati benar, aku memang bermaksud seperti itu. Wulao Dao bertanya lagi, kuda itu dianggap oleh Wan penguang lebih penting dari semua kekayaannya. Bila kita membunuh kuda itu akibatnya sungguh fatal, Luq Siang Cuan berkata, bila tidak dibunuh akibatnya pun akan fatal, mengapa kau tahu bahwa Laobo tidak senang dibantah oleh orang lain, kali ini Laobo sengaja memberitahu ku asal Wan penguang mau melepaskan kekasih anakmu tidak perlu memikirkan hal lain lagi, dia menepuk-nepuk puda Wulao Dao dan berkata, teman lama Laobo sangat banyak namun teman Laobo dari kecil dapat dihitung dengan jari. Dia bersedia mengorbankan segalanya hanya karena tidak ingin membuat kau kecewa dan sedih, Wulao Dao merasa dadanya panas, tenggorokan pun seperti tersekat. Kemudian dengan perlahan dia berkata, apakah demi diriku Laobo akan bermusuhan dengan Wan penguang kami sudah mempersiapkan semuanya, jawab Luksilangcuan. Kata-kata Luksilangcuan walaupun sangat ringan tapi Wulao Dao mengetahui bahwa kekuatan Wan penguang dan juga pengorbanan Laobo. Seorang sahabat mengorbankan dirinya untuk seorang Wulao Dao, air matanya pun mengalir. Luksilangcuan berkata, Aku juga tidak berharap akan terjadi pertarungan karena itu aku nekat melakukan hal ini. Wulao Dao menghapus air matanya, dia ingin bicara tapi kata-katanya tidak bisa keluar. Aku hanya berharap tindakan ini akan mengejutkan Wan penguang dan dia akan melepaskan gadis itu, kata Luksilangcuan. Wulao Dao mengangguk dan dalam hatinya penuh dengan rasa terima kasih. Kata Luksilangcuan, Aku memilih kuda itu bila kita belum terpaksa bertindak, jangan sampai melukai orang, apalagi aku tahu bahwa seseorang bila sudah tahu bahwa barang kesayangannya rusak kecuali rasa marah dan sedih dia juga akan merasa ketakutan. Wulao Dao dengan nada kecil menjawab, namun Wan penguang bukan orang yang mudah ditakuti. Luksilangcuan tertawa dengan ringan, Tadi aku sudah bicarakan semua akibat yang akan timbul dan kita sudah siap menghadapi. Wulao Dao menunduk, hatinya terasa berat, membuat kepalanya tidak dapat diangkat. Dia menyesal menceritakan masalah ini kepada Laobo. Tapi dia tidak tahu walaupun dia tidak mengatakan hal itu, lambat laun pertarungan ini akan terjadi juga. Setiap pagi saat Wan penguang bangun kebiasaannya adalah marah-marah. Semua gadis yang tidur dengannya pasti akan mencuri kesempatan untuk kabur. Sesudah dia menghabiskan sarapan, barah kemarahannya sudah reda. Makanan Wan penguang berbeda dengan orang lain, sarapannya adalah sepanci kuali dimasak dengan ayam betina yang tua dan jamur. Kemudian dicampur dengan daging heng. Masih harus ditambah 10 butir telur, 20 buah bakpau. Bila orang lain melihat sarapannya yang begitu banyak pasti akan merasa terkejut. Namun hari ini sarapannya tidak sama, begitu Wan penguang membuka tutup panci, wajahnya berubah menjadi hijau. Di dalam panci tidak ada jamur, daging ham, juga tidak ada ayam. Di dalam panci hanya ada kepala kuda yang masih mengeluarkan darah. Wan penguang mengenali kepala kuda ini, lambungnya menjadi keram dan menciut seperti sudah dipukul oleh orang lain. Kemudian timbul kemarahan yang membara. Sepertinya dia ingin loncat dari tempat tidur dan keluar untuk mencekik mati orang yang pertama dia temui. Kemudian mencekik mati semua orang yang mengurus kudanya, dan mencekik mati 10 kali orang yang mengantar panci ini. Tapi yang membuat heran adalah Wan penguang ternyata bisa menahan kemarahannya biasanya karena hal yang setelit dia bisa marah seperti guntur malah mungkin bisa membunuh orang. Namun begitu dia bertemu dengan masalah yang besar dia malah tampak tenang dan dingin. Dia tahu bila dia marah malah menghancurkan dirinya sendiri. Dia juga tahu siapa yang melalaikan semua ini. Laobo pasti melakukan gebrakan awal dan sudah diperhitungkan. Namun dia tidak menyangka Laobo akan melakukan secepat ini. Wan penguang tidak menyangka bahwa Luks yang cuan berani melakukannya. Bila kau ingin menyerang satu orang harus menggunakan kesempatan pertama, bila tidak kau harus menunggu kesempatan akhir yaitu pada saat musuh sedang lengah. Menunggu begitu lama tentu tidak akan dapat bersabar, ini adalah kata-kata Laobo. Luks yang cuan tidak pernah melupakan kata-kata Laobo dan dia menggunakan kesempatan pertama karena dia mengetahui bahwa lawannya belum siap. Bila Wan penguang sedang sarapan tidak ada yang berani dekat-dekat dengannya. Wan penguang tidak menyukai orang melihat dia pada waktu sedang makan dengan lahap. Untung di ruangan itu tidak ada orang karena itu dia dapat berpikir dengan tenang. Laobo adalah benar-benar lawan yang sangat menakutkan 10 kali lipat dari apa yang dia bayangkan selama ini. Anak buah Laobo selain Luks yang cuan, apakah masih ada yang lain? Wan penguang menutupi panci itu dengan sikap gusar. Begitu dia keluar ruangan, wajahnya tidak ada ekspresi, dia hanya berpesan satu kalimat, segera antarkan dai-dai ke rumah Wulao Dao, mengksinghun berbaring di tempat tidur di sebuah penginapan, dia sudah berbaring kurang lebih selama 7-8 jam. Dia tidak makan, tidak bergerak, juga tidak tidur. Sekarang batas waktu yang diberikan Gao Laoda tinggal 90 hari lagi. Namun dia mengetahui keadaan Laobo masih sama seperti 29 hari yang lalu. Dia mengetahui bahwa Laobo adalah orang yang istimewa tapi hal yang lainnya dia tidak tahu. Ilmu silatnya berasal dari aliran mana? Apakah dia lihai atau tidak? Mengksinghun sama sekali tidak tahu. Hari itu jari-jari Laobo tidak bergerak. Ketenangan Laobo membuat Mengksinghun merasa ketakutan. Sebenarnya anak buah Laobo ada beberapa orang di antaranya adalah pesilat tangguh. Tapi siapakah mereka? Mengksinghun tidak mengetahuinya sama sekali. Hari itu yang dilihatnya hanya seorang pemuda yang kelihatan terpelajar dan dibalik bajunya banyak tersimpan senjata rahasia. Sedangkan untuk Sancian, dia memiliki sifat seperti api membara. Mengksinghun mengetahui bahwa kedua orang itu sudah meninggalkan kota. Apakah di sisi Laobo masih ada anak buah yang tangguh seperti kedua orang itu? Si baju abu berada di mana dia sekarang? Mengksinghun adalah seorang pembunuh yang cukup pahli namun dia juga merasa bahwa orang itu begitu kejam dan dingin. Tepat dan cepat langsung mengarah sasaran saat membunuh orang. Mengksinghun melihat kalau membunuh seperti itu terasa timbul rasa takutnya. Mengksinghun pernah mencari tahu mengenai orang itu. Namun Luksi yang cuan saja tidak tahu apalagi dia. Kebiasaan dan kehidupan sehari-hari Laobo seperti apa? Dan biasa dia sering kemana? Mengksinghun tidak tahu. Dia juga tidak tahu di mana tempat tinggal Laobo karena Taman Bunga Krisan itu sangat besar dan di dalam taman itu ada 17 ruangan. Sebenarnya di ruangan mana Laobo tinggal? Apalagi Taman Bunga Laobo bukan hanya ada satu bagian. Di sisi Taman Krisan masih ada Taman Bunga Mei, Mawar, Mudan, dan masih ada Kebun Bambu. Semua Taman-Taman saling berhubungan, tidak ada yang tahu berapa luas Taman itu sebenarnya. Hanya dia mengetahui bila seseorang yang berjalan dengan cepat mengelilingi Taman itu, dalam satu hari pun belum tentu bisa mengelilingi seluruhnya. Yang membuat Mengksinghun pusing adalah semenjak hari itu dia tidak pernah melihat Laobo lagi. Orang ini seperti raja di jaman kuno, selamanya tidak akan menginjakan kaki di luar wilayah kekuasaannya. Di dalam Taman Bunga itu apakah ada penjaga? Berapa orangkah yang menjaga? Mengksinghun tidak tahu. Dia pun tidak berani masuk ke wilayah Laobo. Dia tidak mau bertindak gegabah. Hari sudah malam, Mengksinghun baru bangun. Makanannya sangat sederhana saja karena dia menganggap makan terlalu banyak pikirannya lama-lama akan menjadi lamban. Dia merasa badannya seperti mirip beberapa jenis binatang, seperti kelelawar pada pagi hari tidur, malam hari keluar. Seperti anjing pemburu yang suka mengejar mangsanya. Seperti elang yang cakarnya sangat tepat mencengkra mangsanya. Seperti kelinci yang berlari sangat cepat. Seperti kura-kura bisa menahan penghinaan dan memikul beban yang berat. Mengksinghun makan hanya satu kali, dia bisa bertalian selama berhari-hari setelah itu baru makan lagi. Dia memilih rumah makan yang tidak begitu besar, juga tidak begitu kecil. Tidak begitu sepi juga tidak begitu ramai. Mengksinghun selalu memilih tempat yang tidak menyolok sebab dia tidak mau memancing perhatian orang lain. Rumah makan tempat dia makan tampak terang benerang. Ada beberapa orang keluar dari rumah makan itu diantaranya ada laki-laki dan perempuan. Mereka masih muda dan dari penampilan mereka dapat diketahui mereka adalah orang kaya. Mengksinghun berharap dia bisa seperti mereka. Dia tidak seperti luksi yang cuan. Biarpun berharap seperti orang lain tapi dia tidak iri. Masa lalu yang pahit tidak membuat dia merasa sedih dan marah. Terdengar suara tawa sangat besar, carebicaranya pun besar, hari ini siapa yang minum arak paling banyak? Yang minum paling banyak adalah Xiaotai. Gadis yang memakai baju merah itu adalah Xiaotai. Tiba-tiba ada seorang pemuda masuk ke rumah makan itu dan membawa satu guci arak. Dia mengantarkan arak itu ke hadapan Xiaotai. Xiaotai tidak bicara juga tidak menolak, dia hanya tersenyum. Kemudian menghabiskan arak yang berada di dalam guci itu. Gadis yang jago minum tidak banyak, karena mengksinghun juga jago minum maka dia terus memperhatikan gadis itu. Dia merasa gadis itu sangat istimewa. Gadis ini sangat cantik, biasanya gadis cantik tahu bahwa dirinya menarik dan selalu mengingatkan hal itu kepada orang lain. Tetapi gadis ini tidak seperti gadis lain, sepertinya gadis ini tidak peduli dia cantik atau tidak. Di antara begitu banyak orang, dia juga tertawa tapi tawanya tidak sama seperti gadis lain. Walaupun di sisinya banyak orang tapi dia sepertinya sedang seorang diri. Biarpun berkumpul dengan banyak orang dia tetap seperti berdiri sendiri di tengah-tengah lapangan yang dingin dan sepi. Kuda dan kereta kuda datang silih berganti. Orang-orang lain sudah mengikuti temannya pergi, hanya tinggal Xiaotai dan seorang pemuda yang memakai baju hitam. Pemuda ini sangat tampan, tubuhnya pun tinggi, sarung pedangnya pun sangat berkilauan. Pemuda ini sangat pantas menjadi pelindung gadis seperti Xiaotai. Masih ada satu kereta kuda yang berhenti di pinggir jalan. Mari kita naik ke atas kereta, kata pemuda baju hitam. Xiaotai menggelengkan kepala. Apakah kau masih ingin minum? Tanya pemuda itu. Xiaotai tetap menggelengkan kepalanya. Apakah kau mau berdiri di sini semalaman? Xiaotai tetap menggelengkan kepala dengan ringan. Dia berkata, aku ingin jalan-jalan, baiklah. Aku akan menemanimu, kata pemuda itu. Mereka terlihat sangat dekat. Pemuda itu masih muda, dia tidak takut orang melihat dia, juga tidak peduli dengan pandangan orang. Karena itu dia memegang tangan gadis itu. Xiaotai tidak melepaskan pegangan pemuda itu. Dia tetap dengan ringan berkata, aku ingin jalan-jalan sendirian, apakah boleh pemuda itu terpaku? Akhirnya melepaskan tangan yang dipegangnya. Dia bertanya kepada, Xiaotai, apakah besok aku boleh mencarimu lagi kalau kita masing-masing punya waktu? Mengapa tidak tunggulah aku besok pagi? Kata pemuda itu tertawa. Xiaotai tidak bicara lagi dan terus berjalan. Biarpun jalannya sangat lamban tapi akhirnya hilang dalam kegelapan. Biasanya anak gadis takut pada kegelapan tapi Xiaotai tidak. Meng Xinghun tidak mengenal Xiaotai, apalagi pemuda yang memakai baju hitam itu. Meng Xinghun dan mereka tidak saling mengenal tapi dia tetap merasa mereka sangat serasi. Begitu mendengar Xiaotai pergi seorang diri dan meninggalkan, pemuda itu di pinggir jalan, hati Meng Xinghun malah merasa senang. Pemuda itu terus memandang bayangan Xiaotai sampai hilang di kegelapan. Setelah lama dia berbalik lagi ke rumah makan dan dia berkata kepada bos rumah makan itu, Aku minta seguci arak, gucinya harus yang besar. Meng Xinghun juga sering minum arak untuk menghilangkan kekesalannya, tapi melihat care yang dipakai oleh pemuda itu dia merasa pemuda itu sangat bodoh dan lucu. Dengan cepat arak sudah tinggal setengah lagi. Pemuda ini melambaikan tangan kepada Meng dan berkata, Sendirian minum arak sangat membosankan, Marilah temani, aku minum, bagaimana? Aku yang akan mentraktirmu, aku tidak minum arak, kata Meng Xinghun. Apakah kau tidak pernah minum Meng Xinghun tidak menjawab sebab dia tidak mau membohonginya juga tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Pemuda itu menarik nafas dan berkata, Kalau kau bertemu dengan gadis seperti dia, kau juga akan minum sampai mabuk. Oh, gadis yang aku maksud, adalah gadis yang memakai baju merah. Apakah kau pernah melihatnya gadis-gadis seperti itu sangat banyak? Kata Meng Xinghun. Tapi dia tidak sama dengan gadis lain, kadang-kadang dia sangat sensual, kadang-kadang dingin seperti es, tiba-tiba pemuda itu mengebrak meja dan berteriak, bertemu dengan perempuan seperti dia, aku tidak tahu harus berbuat bagaimana. Banyak care untuk mengatasinya, diantaranya adalah mencari perempuan lain saja, kata Meng Xinghun. Meng Xinghun tidak mau teras berbicara dengan pemuda itu karena tidak akan ada gunanya. Dia lalu pergi meninggalkan pemuda itu. Sampai keluar dari pintu dia masih mendengar pemuda itu berkata, Ksiaotai, Ksiaotai apakah kau cinta kepadaku? Mengapakah selalu membuatku penasaran di depan adalah kegelapan? Jalan ini adalah jalan yang tadi dilewati oleh Ksiaotai. Tanpa sengaja Meng Xinghun juga berjalan ke arah yang sama. Biarpun Meng Xinghun tidak mengakui, tapi dilubuk hatinya yang paling dalam dia juga berharap bisa bertemu dengan gadis itu lagi. Meng Xinghun tidak melihat gadis itu. Gadis itu seperti setan gentayangan, hilang di kegelapan malam. Meng Xinghun pulang ke penginapan tempat dia menginap. Hari sudah larut, di pekarangan sudah sepi dan sunyi. Kamar yang dia sewa pasti juga tidak ada kaya lampu. Dia tidak pernah menyalakan lampu karena dalam kegelapan Meng Xinghun merasa lebih aman. Waktu dia pergi pintu dan jendela sudah ditutup, tapi sekarang sebelum dia masuk langkahnya langsung terhenti. Meng Xinghun seperti seekor anjing pemburu yang sudah terlatih tiba-tiba mencium adanya mangsa. Tubuh Meng Xinghun meloncat sangat tinggi dan berhenti di pekarangan belakang. Jendela belakang masih tertutup, dia mengetuk-ngetuk jendela dan tiba-tiba meloncat lagi ke depan. Gerakannya ringan dan cepat seperti seekor burung elang dan keleluar. Saat itu terlihat ada bayangan orang keluar dari jendela depan. Gerakan bayangan orang ini sangat cepat. Begitu tubuhnya turun dan merasa ada orang yang menguntit dan dia langsung meloncat ke atas tapi dia juga merasa tetap ada yang mengikutinya. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata, Untung kau ksiaohi, kalau tidak sudah kubunuh, bayangan ini menarik nefas, dia sudah tahu yang menguntit dia adalah Meng Xinghun. Bayangan ini terdiam dan dia mendorong pintu kamarnya. Meng masuk ke dalam kamar. Meng Xinghun berdiri di luar pintu, wajahnya tidak menampakkan ekspresi apapun. Hingga lampu kamarnya dinyalakan barulah dia masuk dan duduk. Dia duduk di depan ksiaohi. Dia menatap ksiaohi tapi ksiaohi tidak mau memandangnya. Dia mengenal ksiaohi sudah 20 tahun namun dia tidak pernah mengerti orang ini. Perasaan mereka seharusnya seperti adik kakak namun mereka tidak terlihat seperti itu, mereka seperti tidak kenal. Meng Xinghun, Sikhun, Ye Eksiang, dan ksiaohi, semua adalah anak yatim piatu. Mereka bisa bertalian hidup karena bergantung kepada Gao Laodha. Di antara mereka berempat umur ksiaohi paling kecil dan dia yang pertama kali bertemu dengan Gao Laodha. Dia selalu menganggap Gao Laodha sebagai kakaknya sendiri. Waktu Gao Laodha mengangkat tiga anak yang lain sebagai anaknya, dia menjadi iri dan marah. Dia sering mengadu domba mereka. Dia menganggap mereka bertiga merebut makanan dari Gao Laodha juga merebut kasih sayang Gao Laodha darinya. Bila tidak ada mereka bertiga dia akan makan lebih kenyang dan hidup lebih nyaman. Dari awal dia sudah menggunakan segala kelo menyuruh Gao Laodha mengusir mereka bertiga. Saat itu usianya baru enam tahun. Umur enam tahun ksiaohi sudah bisa berbuat licik. Jalan pikirannya pun sudah jahat. Ada suatu kali Gao Laodha menyuruh dia memberitahu mereka bertiga untuk berkumpul di sebelah barat kota, namun ksiaohi malah memberitahu mereka bahwa tempat berkumpul adalah di sebelah timur kota. Mereka menunggu di sebelah timur kota selama dua hari dan mereka hampir mati kelaparan bila bukan Gao Laodha yang tidak terus-menerus mencari mereka kemungkinan saat itu mereka sudah mati. Masih ada lagi, suatu kali ksiaohi memberitahu polisi yang sedang berpatroli bahwa mereka bertiga adalah para pencuri dan sengaja meletakkan barang yang diacuri ke dalam pakaian mereka. Saat itu kecuali orang yang mendapatkan hukuman mati, semua penghuni yang berada di dalam penjara akan dilepaskan kembali karena di dalam penjara tidak cukup makanan untuk semua terhukum. Saat mereka bertiga hampir dihukum mati. Bila bukan Gao Laodha yang menyogok polisi patroli, mereka bertiga hampir dilempar ke dalam sungai dan menjadi setan air. Saat itu kelepolisi menghukum pencuri bukan dimasukkan ke dalam penjara melainkan dilempar ke sungai. Hal-hal semacam itu masih banyak lagi. Walaupun Gao Laodha memarahi ksiaohi tapi tidak sampai mengusirnya karena Gao Laodha merasa umur ksiaohi masih kecil melakukan kesalahan seperti itu adalah wajar dan harus dimaafkan. Gao Laodha melakukan sesuatu hanya menurut kata hatinya, yang mana salah yang mana benar, tidak jelas batasnya karena tidak ada seorang pun yang memberi tahunya. Karena itu Gao Laodha selalu menganggap asalkan bisa bertahan hidup melakukan tindakan apapun boleh dianggap benar. Sudah 20 tahun berlalu, ksiaohi terus-menerus melakukan hal yang merugikan teman dan kerucaranya pun semakin lihai dan semakin tidak meninggalkan jejak. Apalagi perlakuannya terhadap Meng Xing Hun, dia sangat iri kepadanya karena saat mereka berlatih kepandayan secara bersama-sama kepandayan. Meng Xing Hun lebih hunggul dari dia. Dan posisi Meng Xing Hun di hati Gao Laodha semakin hari semakin penting. Ini membuat ksiaohi semakin membencinya. Meng Xing Hun memandang wajah ksiaohi yang cantik. Dia cantiknya hampir tidak seperti laki-laki. Gao Laodha selalu berkata, bila ksiaohi mengenakan pakaian perempuan dan rambutnya diturunkan, banyak laki-laki akan tergoda melihatnya. Apalagi kulit ksiaohi lebih putih dan lebih lembut daripada wanita. Banyak orang tidak mengerti orang seperti ksiaohi yang tumbuh di bawah terik matahari dan angin, mengapa bisa mempunyai kulit yang begitu putih? Namun saat ini dia sedang marah wajahnya menjadi hijau, sepasang tangan yang lembut dan kecil tampak gemetaran sepatinya dia sedang menekan kemarahan. Hati Meng Xing Hun tiba-tiba merasa tidak enak. Walau bagaimanapun ksiaohi adalah teman dari kecil dan umurnya lebih kecil dua tahun darinya. Sebenarnya dia menganggap ksiaohi sebagai adiknya sendiri. Meng Xing Hun tertawa dengan terpaksa kemudian berkata, tidak ku sangka kau yang datang, seharusnya kau memberitahu aku terlebih dahulu. Tiba-tiba ksiaohi tertawa, kau tadi menganggap siapa yang berada di kamar ini orang apapun mungkin saja karena orang seperti kita melakukan hal apapun harus hati-hati. Ksiaohi tampak cemberut dan berkata, apakah semua orang mungkin akan datang ke tempat ini? Apakah kecuali Gao Lao Da masih ada yang tahu kau ada di sini? Tawa Meng Xing Hun tiba-tiba hilang dan bertanya, apakah Gao Lao Da yang menyuruhmu ke sini? Ksiaohi terdiam. Diam berarti dia sudah mengaku. Wajah Meng Xing Hun pun tidak ada ekspresi namun dari matanya terlihat ada bayangan gelap. Biasanya pada saat dia keluar untuk melaksanakan tugas, Gao Lao Da belum pernah mengikuti gerakannya hingga bertanya pun belum pernah. Gao Lao Da sangat mempercayainya namun saat ini sepertinya lain sama sekali. Meng Xing Hun teringat suatu saat Gao Lao Da pernah menyuruh dia menguntip Ye Ek Siang, karena menganggap Ye Ek Siang tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ksiaohi diam-diam melihat Meng Xing Hun, di dalam matanya tiba-tiba menyorotkan sinar. Sepertinya dia sudah bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Meng Xing Hun. Sengaja dia tertawa dan berkata, bukan Gao Lao Da sudah tidak mempercayainya lagi, dia hanya menyuruhku memberimu beberapa pesan. Tawa Ksiaohi terlihat sangat rahasia dan juga sangat menyebalkan. Semua orang pun tahu bahwa tawanya mengandung niat yang jahat. Dia sengaja membuat Meng Xing Hun merasa seperti itu. Meng Xing Hun terdiam lama baru dia bertanya, Gao Lao Da berpesan apa kepada Ksiaohi dengan suara kecil menjawab, dua anak buah San Ye U Bo yang paling lihai saat ini sedang melakukan tugas dari Lao Bo, apakah kau tahu mengenai ini apakah mereka adalah San Jan dan Lu Ksiang. Ksiaohi mengangguk kemudian dengan tertawa dia berkata, ternyata kau sudah tahu, tapi Gao Lao Da takut kau belum tahu, takut kau tidak tahu artinya adalah Gao Lao Da sudah tidak mempercayai Meng Xing Hun. Meng Xing Hun sudah mengerti arti dari kata-kata ini. Ksiaohi pun tahu bahwa Meng Xing Hun sudah mengerti. Kemudian Ksiaohi berkata, Begitu kedua anak buah Lao Bo pergi, San Ye U Bo seperti kehilangan kedua tangannya. Bila seseorang sudah kehilangan tangan kiri dan kanan tidak akan menakutkan lagi, Ksiaohi berkata lagi, Sekarang adalah waktumu untuk beraksi. Mengapa kau yang sudah tahu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat kau belum beraksi? Meng Xing Hun menatap Ksiaohi, Tiba-tiba kemarahannya timbul dan berkata, Tugas ini aku yang melakukannya atau kau tentu saja kau, Bila aku yang melakukannya tentu saja aku yang memilih karaku sendiri, Tentu saja kau yang menentukan aku hanya bertanya saja tidak mempunyai maksud apapun. Tiba-tiba Ksiaohi tertawa lagi dan berkata, Gao Lao Da selalu berkata bahwa kau mempunyai kepala yang paling dingin, Tidak aku sangka kau ternyata cepat marah. Meng Xing Hun merasa seperti dipecut, Sebenarnya dia tidak boleh marah. Marah bagi orang seperti Meng Xing Hun lebih menakutkan daripada racun. Dia merasa ujung jari-jarinya semakin dingin. Ksiaohi menatapnya dan dawhinya berkerut kemudian berkata, Mengapa dengan dirimu? Apakah kau sedang tidak enak badan Meng Xing Hun terdiam lama kemudian berkata, Aku lelah. Setelah mendengar perkataan ini, Ksiaohi malah terlihat senang dan bertanya, Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu, Apakah boleh? Apa itu? Kelihatannya Ksiaohi sangat senang tapi tiba-tiba dia menjeleng-kelengkan kepala dan berkata, Lebih baik aku tidak jadi saja, Bicaralah Ksiaohi menghela nafas dan dia berkata, Dua tahun yang sangat melelahkan, Sudah seharusnya kau beristirahat sebentar. Bila kau tidak mau melakukan tugas ini biar aku menggantikanmu, Mengberdiri dengan pelan dan dia bertanya, Apakah kau tahu San Ye Ubo orang macam apa? Ksiaohi tidak menjawab malah balik bertanya, Kau kira aku tidak bisa membunuhnya kemungkinan aku juga tidak bisa membunuhnya, Ksiaohi dengan dingin berkata, Kalau kau tidak bisa membunuhnya, Apalagi aku, Pasti juga sama wajah Ksiaohi karena marah menjadi hijau dan dia berkata lagi, Kepandayanmu lebih tinggi dariku, Tapi membunuh tidak hanya mengandalkan kepandayan saja, Selain itu, Apakah kau merasa tega membunuhnya? Dalam ilmu silat, YX yang juga tidak kalah denganmu, Mengksinghundam dengan lama baru berkata, Kalau kau mau menggantikanku, Pergilah Mengksinghun merasa sudah lelah, Lelah membuat dia malas berbicara. Lelah juga membuat dia malas melakukan semua hal. Tapi masih ada satu kalimat yang harus dia ucapkan. Sebelum menjalankan tugas kau harus tahu tugas ini sangat berbahaya, Kata Mengksinghun. Ksiaohi langsung menjawab, Aku tidak takut karena aku sudah memperhitungkannya. Bahaya tidak membuat Ksiaohi mundur karena kesempatan ini sudah lama ditunggu-tunggu olehnya. Asal dia bisa melakukan tugas ini dengan baik, Dia akan menggantikan posisi Mengksinghun. Mengksinghun sama sekali tidak peduli. Biarpun dia sudah mengetahui keinginan Ksiaohi. Dia hanya mau istirahat dan tidur, yang lain dia tidak peduli. Tapi sampai dini hari pun dia belum bisa memejamkan mata. Pagi sudah tiba, dia berdiri dan keluar dari kamar. Kabut pagi tebalnya seperti asap rokok yang dikeluarkan dari pipa rokok. Dia berjalan keluar dari kota itu, kabut pagi masih belum hilang. Entah berjalan ke arah mana. Dan jalannya sampai kapan baru bisa berhenti, Dia tidak tahu dan sama sekali tidak memikirkan karena sedang banyak pikiran otaknya pun jadi kosong. Angin pagi berhembus, suara air mengalir, Dia menghampirinya dan duduk di pinggir sungai itu. Dia suka mendengar suara air mengalir. Air yang mengalir kadang-kadang bisa mengering tapi air tidak akan berhenti mengalir. Sepertinya air tidak bisa lelah, begitu bersemangat tidak pernah berubah. Mungkin di dunia hanya orang yang dapat merasakan bosan dan lelah. Mengksinghun menghela nafas, dalam pikirannya terbayang apakah bila nyawanya dipadukan dengan air sungai akan lebih baik nasibnya? Saat itu dia melihat ada seseorang dalam kabut yang sudah mulai menipis, Dia merasa ada seseorang tidak jauh dari dia. Dari tadi dia tidak merasa ada orang karena orang. Ini seperti batu yang berada di pinggir sungai diam duduk di sana. Orang itu berjalan mendekatinya, ternyata seorang gadis. Gadis ini memakai baju merah tapi wajahnya sangat pucat. Matanya terlihat sangat terang biarpun ada kabut tipis yang menghalanginya. Dia menghampiri mengksinghun dan memandangnya. Warna bajunya merah cerah, seperti air sedang mengalir. Rambut hitam dihembus angin seperti sedang menari-nari. Dari metu yang terang memancarkan perasaan kasihan dan simpati. Dia kasihan kepada kebodohan orang di dunia, juga simpati kepada orang di dunia yang tidak tahu mengenai arti hidup karena dia bukan orang melainkan dewa. Dia cantik seperti dewi yang keluar dari sungai. Tenggorokan mengksinghun tercekat begitu melihat gadis itu. Dia merasa adadah segar muncul dari dadanya dan terus naik ke tenggorokannya. Dia mengenali gadis itu dan mengetahui bahwa dia bukan seorang dewi, kemungkinan dia lebih cantik dari dewi, lebih misterius daripada dewi, meski dia hanya manusia biasa. Gadis itu adalah Ksiaotai. Ksiaotai masih terus memandang dia dan tiba-tiba bertanya, apakah kau mau bunuh diri pertama kali ini? Mengksinghun mendengar dia berbicara. Suaranya lebih merdu daripada air mengalir di musim semi. Mengksinghun ingin bicara tapi dia merasa gugup. Kalau kau ingin mati, aku tidak akan melarangnya tapi aku hanya ingin bertanya satu kalimat saja. Mengksinghun mengangguk. Tiba-tiba pandangan Ksiaotai beralih ke tempat yang sangat jauh. Tempat yang jauh itu tertutup oleh kabut dan menghalangi pandangannya. Apakah kau pernah menjalani kehidupan? Mengksinghun tidak menjawab karena dia tidak sanggup untuk menjawabnya. Apakah aku pernah menjalani kehidupan? Apakah kehidupannya termasuk dalam kehidupan yang normal? Dia membalikan tubuh, dia takut air matanya akan menetes. Suara Ksiaotai sepertinya semakin jauh dan dia berkata, seseorang bila belum mempunyai kehidupan tapi sudah memikirkan kematian, bukankah orang ini sangat bodoh mengksinghun ingin memukul gadis itu? Apakah kau juga pernah punya kehidupan? Dia tidak bertanya juga tidak perlu bertanya karena gadis ini masih begitu belia, begitu cantik pasti dia pernah mempunyai kehidupan. Mengapa dia memilih tempat yang sunyi ini? Apakah dia kesini sendiri untuk menikmati kesepian? Kesepian juga kadang-kadang bisa dinikmati. Setelah lama mengksinghun baru membalikan badannya tapi gadis itu sudah tidak ada. Datang seperti kabut dan hilang pun seperti angin. Pertemuan mereka begitu singkat. Tapi entah mengapa di dalam lubuk hati meng dia merasa sudah lama mengenal gadis ini. Sepertinya sebelum dia dilahirkan sudah mengenalnya dan gadis itu pun juga sudah lama menunggunya. Kehidupan mengksinghun sepertinya hanya untuknya. Apakah ini adalah pertemuan yang terakhir mengksinghun pun tidak tahu tidak ada yang tahu dia datang dari mana? Dan juga tidak ada orang yang tahu dia akan pergi kemana. Dia tidak bisa ditunggu juga tidak bisa ditebak. Mengksinghun memandang ke tempat yang jauh. Tiba-tiba dia merasa sedih. Kabut di kejauhan sudah mulai menipis. Beberapa hari sudah berlalu, tetapi tidak ada kabar berita dari Xiaohi. Orang ini sepertinya hilang di telan bumi. Mengksinghun tidak mempunyai kegiatan apapun. Dia berusaha melupakan Xiaohi yang pernah hidup di dunia ini. Dia mengambil keputusan pulang dulu ke Kuiai Hauguan. Orang-orang di dalam Kuiai Hauguan selalu berwajah gembira. Gao Laodha selalu tersenyum dengan manis dan saat melihat Mengksinghun pulang, tawanya pun lebih manis lagi. Gao Laodha belum benar-benar memandang Mengksinghun, begitu juga dengan Mengksinghun. Semenjak terjadi peristiwa di rumah kayu itu, Gao Laodha selalu ingin melupakannya tapi dia tidak sanggup Mengksinghun menundukkan kepalanya. Kau sudah pulang Mengksinghun pasti sudah pulang, tapi dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tahu yang ditanya Gao Laodha bukan dia sudah pulang, melainkan bertanya apakah tugasnya sudah selesai, karena jika dia pulang pasti tugasnya sudah rampung. Gao Laodha mengerutkan dahi dan bertanya, mengapa tugasmu belum selesai Mengksinghun terdiam lama, tiba-tiba dia bertanya, di mana ksiaohi ksiaohi? Dia tidak punya tugas jadi sekarang aku tidak tahu dia berada di mana Gao Laodha tertawa dan terus berkata, kita semua sama, kalau tidak ada tugas orangnya pun entah berada di mana hati Mengksinghun serasa tenggelam, lama dia baru berkata, aku pernah bertemu dengannya, di mana kau pernah bertemu dengannya dia datang mencariku, Gao Laodha dengan marah bertanya, mengapa dia mencarimu Mengksinghun tidak menjawab. Gao Laodha bertanya lagi, apakah kau tahu sekarang dia berada di mana Mengksinghun tidak bisa menjawab. Wajah Gao Laodha langsung berubah sangat marah. Gao Laodha sangat mengetahui sifat ksiaohi, juga tahu dia selalu menyombongkan diri. Mengksinghun membalikan kepalanya, ingin keluar. Dia tidak perlu tanya lagi. Ksiaohi secara tidak sengaja mengetahui ke mana dia pergi dan sengaja mencarinya, maksudnya adalah ingin menjatuhkan kepercayaan dirinya supaya dapat menggantikan posisinya. Hal serupa ini sering dilakukan ksiaohi, tapi kali ini ksiaohi salah dan kesalahannya sangat fatal dan begitu menakutkan. Ksiaohi tidak tahu Lao Bo adalah orang yang sangat berbahaya. Gao Laodha tiba-tiba berkata, jangan pergi. Aku ingin bertanya apakah ksiaohi menggantikan posisimu mencari Lao Bo akhirnya Mengksinghun menganggukan kepalanya. Apakah kau membiarkan dia pergi begitu saja dia sudah pergi, kau sudah tahu seorang san. Yeu Bo adalah orang yang bagaimana. Kau sendiri paling-paling hanya 70% bisa berhasil. Kalau ksiaohi yang pergi berarti dia mengantar kematiannya. Mengapa kau tidak melarangnya Mengksinghun membalikan tubuh, dengan nada marah berkata, kenapa dia bisa tahu aku berada di sana mulut Gao Laodha seperti disumpah. Tugas yang dilakukan oleh Mengksinghun selalu tugas yang paling berat dan rahasia. Kecuali Gao Laodha tidak ada orang lain yang tahu. Tapi mengapa ksiaohi bisa tahu? Setelah lama Gao Laodha baru menghela nafas dan berkata, aku tidak menyalahkanmu, hanya mengkhawatirkan ksiaohi. Siapapun da aku tetap akan mengkhawatirkannya, Mengksinghun menundukkan kepalanya. Di depan orang lain, kepala Mengksinghun belum pernah menunduk tapi di depan Gao Laodha keadaannya tidak sama. Mengksinghun tidak akan bisa melupakan budi Gao Laodha. Kau akan kemana tanya Gao Laodha. Ketempat sana aku akan pergi, Gao Laodha menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, kau sudah tidak bisa ke sana lagi, mengapa tidak bisa bila ksiaohi benar sudah ke tempat San Yeubo biarpun ksiaohi sudah mati atau tidak San Yeubo akan lebih waspada. Kalau kau pergi lagi akan berbahaya bagi jiwamu, kata Gao Laodha. Tiap kali menjalankan tugas selalu mendapat tugas yang berbahaya, Mengksinghun tertawa. Tapi kali ini tidak sama, kata Gao Laodha. Sama saja, aku sudah menjalankan tugas dengan baik, asal sudah ada titik terang tidak akan dilepaskan begitu saja di tengah jalan. Bila kau memaksa, harus menunggu situasi yang agak tenang dulu, kata Gao Laodha dengan berat. Bila menunggu situasi agak tenang tubuh siaohi pun sudah dingin, jawab Mengksinghun. Sekarang tubuhnya mungkin sudah dingin. Paling sedikit aku harus melihat-lihat, kata Mengksinghun. Tidak bisa. Aku tidak mengijankan kau pergi demi siapapun, Matt Mengksinghun berekspresi aneh, apakah demi siaohi pun hal ini tidak bisa? Gao Laodha bersikap sangat keras, demi dia juga tidak bisa. Aku tidak bisa demi seseorang yang sudah meninggal mengorbankan orang yang masih hidup, tapi dia adalah saudara kita, kata Mengksinghun. Saudara dan tugas tidak bisa dicampur adukan, kalau kita tidak bisa memberdakan tugas dan saudara, hari-hari yang akan akan datang yang mati mungkin kita, Matt Gaul Laodha yang sudah menjadi sangat berat dengan perlahan dia berkata, bila kita semua meninggal tidak ada orang yang akan menguburkan mayat kita, Mengksinghun merasa Gao Laodha terus berubah. Dia berubah menjadi sangat dingin dan kejam dan berubah menjadi orang yang tidak mempunyai perasaan. Semenjak YX yang gagal melaksanakan tugas, Mengksinghun sudah merasakannya. Tapi mengapa dia tidak takut siaohi membocorkan rahasia? Terdengar ada yang mengetuk pintu. Pintu itu adalah pintu rahasia Gao Laodha. Bila bukan hal yang sangat penting tidak ada yang berani mengetuknya. Gao Laodha membuka jendela kecil di pintu itu dan bertanya, ada apa cuan tuh mengajak nona minum arak, apakah dia yang bernama Tuchang? Betul, jawab yang di luar. Baiklah aku segera datang, Gao Laodha memandang Mengksinghun dan berkata, Tuchang adalah seorang pedagang besar tapi dia juga. Anak buahnya Wan Penguang dan sebagai tangan kanannya juga, apakah namanya tuh depeng tanya Mengksinghun? Betul, apakah kau tahu Sandye Ubo pernah menyuruh Luksilang Cuan pergi tapi tidak tahu apa yang dilakukannya, siapapun juga tidak bisa bertanya, tanya Mengksinghim. Hal yang tidak ada hubungan dengan tugasnya dia tidak pernah bertanya. Gao Laodha berkata, Luksilang Cuan adalah orang penting Laobo. Kalau bukan hal yang sangat penting Laobo tidak akan mengizinkan Luksilang Cuan pergi, Mengksinghun mengangguk. Dia juga merasa Luksilang Cuan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau Sandye Ubo berbeda pendapat dengan Wan Pengang akan lebih menguntungkan untuk kita. Tuchang kali ini meninggalkan tempatnya pasti berkaitan dengan Sandye Ubo, kata Gao Laodha. Gao Laodha langsung membuka pintu dan berjalan keluar, tidak lupa berpesan kepada Mengksinghun, lebih baik kau tunggu di sini, biar kita mencari berita dulu, berita yang diterima Gao Laodha selalu paling cepat karena kera kerjanya sangat tepat. Mengksinghun tidak mau terus menunggu di sini karena dia juga ingin mencari tahu.